Yang pertama Oke Drafting phase juga ini akan sangat-sangat mempengaruhi nantinya Apalagi outdraft-outdraft yang mungkin bisa dibawakan juga Dengan racikan dari Coach Erpung Namun ini dia Untuk first pick akan disecure oleh Geek Fam Lihat adanya Joy dan Arlott yang sudah mereka tutup Yap, sementara Gunnifer pun udah langsung dihilangkan Dan ini pun menutup lagi ya Salah satu pull hero yang dimiliki oleh Marky Untuk bisa digunakan juga sebagai jungler Sementara itu Nolan menjadi pilihan untuk segera dihilangkan Dan ini cukup cepat dari sesi drafting phase-nya Akhirnya Akhirnya kita melihat juga bagaimana Nolan untuk Kyle Tizzy ditutup Yes, tapi Kyle Tizzy bukan hanya assassin Kita tahu dia memang Nolan, Lancelot Cuman Fredrin Batsia dia martisnya ini Tajem bagi AP brandnya Ada Khalid yang kemarin selalu di-band Kalau lepas bisa jadi salah satu peraduan Untuk diambil look Kata lawan Pak Kito kan nanti Kayaknya untuk kali ini dari AP brand mereka Sudah menyiapkan strategi bagaimana untuk berhadapan dengan adanya Khalid ya Karena Khalid juga tricky kan Dia punya damage Dia tapi gak terlalu yang punya durability tinggi Tapi untuk para miss ini adalah salah satu hero power juga untuk aboy Lebih memilih untuk ditutup aja nih Sementara sekarang langsung saja Wow First pick terhadap Bruno Iya tapi dengan Bruno yang diambil berarti ada kesempatan Super Marco Iya Cloudia bisa keluar Super Cloud atau Super Marco? Waduh Super Marco Buset Super Marco Cloud Marco Marco nih semuanya jalan ya Semuanya dah pokoknya dah Tapi untuk yang terbuka ini juga cukup banyak Dan ya utility jamber ternyata Baxia terdengar Ini juga dengan adanya bala bantuan Matilda Ini bukan Baxia Angela tapi Baxia Matilda Iya dan ini akan memperpanjang nyawa untuk Baxia Team fight yang dilakukan jelas akan bisa diperolong lebih lama lagi Baxia yang gak punya skill escape akan diselamatkan dengan Guiding Queen Dan Matilda juga bisa mencicil dengan soulbloom Damage yang bisa digunakan Dan punya circling eagle ini yang paling penting Yap Bisa menabrak secara langsung atau jadi bad aja Iya Bisa keluar team fight Ini nabrak apa enggak ya Iya Tiba-tiba belok Iya itu biasanya yang paling menjengkel kan Kalau dia udah mutur lama Bahkan kan damagenya masuk semua tuh Atau Baru dia cabut Oke dan Akai Beserta Valentina harusnya Yang akan di secure Gua tuh kemarin masih ingat banget ya Apa tuh? Mas Marky diwajarin gimana rasanya jadi jungler Enggak gua udah mau meningsoi gitu Nopi ngisar Jadi jungler gua udah mau meningsoi itu ya Allah Sabar ya Marky ya satu match terakhir kalau ini ya Oke Sabar sabar kuat-kuat ya Marky ya Tapi kemarin Akai nya Marky bagus loh Iya Heavy spinnya ini bisa dibilang cukup on point Ketika dilepaskan Berjumpa dengan Brody sekarang Iya kerana tidak cloud Tapi Brody yang diambil Beserta Terizla yang sudah ditutup Sebenernya dari kedua belah tim ini belum terlihat adanya prioritas terhadap XP lane ya Dan Pak Kito Damage Dari FlapTZ Yang udah mulai masuk ke deretan prioritas band dulu nih Dan apakah Benedetta bakal ditutup juga nanti Satu hero lagi Yang memang cukup mahir dipakai oleh FlapTZ Benedetta Benedetta ini Tipically XP XP dari Philippines ya Tapi Geek Marky on his new role It's really hard Ketika ini susah banget Dan untungnya Rekan satu timnya itu selalu ada untuk menyupport dia Dukung terus Kemarin kita lihat ya Dukungannya juga datang kan ya dari tim play mereka sendiri Iya Dari Aboi cover Dari Luke juga Kemarin juga Kadang Nail ngintip dari belakang Hahaha Nah Kemain Oke Tapi ternyata tidak ke arah XP lagi ya Lebih mempersempit untuk opsi hero dari Baloi Tapi Minotornya Ditutup Dan Berbicara tentang Benedetta Ini pun bisa jadi satu concern Eh dari sini Dan ya itu dia Iya Langsung ya Kekuatan FlapTZ dengan Benedetta Bisa acak-acak banget Cepet banget untuk nge-backup yang lain juga Yap Hmm Kayaknya udah ada Dairot kah yang akan diambil Sebagai salah satu bentuk di Naipik juga Sebenernya untuk nantinya jatuh ke tangan dari Luke Apalagi kan kita tahu bagaimana Baksia seringkali di matchup di daerot Iya Dan itu dia Daerot yang memang bisa keluar Mereka duluan Tapi kalau mau ya Mengintip bagaimana pola permainan tim lawan yang suka pakai glue Itu glue disini juga masih jadi opsi yang bagus Oke Untuk bisa menarik Baksianya Agar gak dapetin objektif Ditempelin ya Ditempelin aja Gluk Sang pemubar formasi juga kah Atau Biasa kali Oh iya Masih bisa Banyak soalnya bisa ada Ada kombinasi sebenernya ya Ada sisi power tambahan juga nantinya dari heavy spin Ya Dan epibrain juga Mereka lumayan tricky ya Karena mereka bisa menyimpan Ini Matilda ada kemungkinan gak sih main di mid? Hmm Ada Cuman Tipis ya Tipis banget ya Udah beda dengan yang dulu sebelum di nerf tuh bisa jadi mid Bener Apalagi kan sayang untuk favornya juga Tapi untuk dua Ya Terlihat adanya X-Board Yep Plus Tigreal Oke Seidaknya mereka juga harus bisa Ngespam di salah satu lane dengan adanya X-Board Ini pun akan sangat-sangat membantu sekali Tigreal pun akan menjadi pilihan Hmm Terlihat dengan adanya Matilda kemungkinan besar Penggunaan dari DG juga udah gak bakal ada lagi Tapi satu mid laner mereka Ya mereka bisa main antara Novaria atau Lilia sekarang Iya ada Novar ya Novar ya pilihannya Iya mau dipegangin Vision ya pastinya Jelas ini Tigreal memang cukup lemah Kalau kena Astral Echo ya Yap Karena ya bukan hanya Open Vision Slow nya dia Hmm Jadi yang membuat dia dipaksa buat pakai Flicker Oke Untuk sekarang Stopper dari Tigreal setidaknya ya Itu gak ada Hmm Tidaknya masih bisa berjalan nih Apapun kombinasi nanti yang akan dijalankan oleh Baloisky Tapi kita lihat saja Seperti apa lagi pola permainan yang akan terjadi Jadi diantara kedua tim ini Jadi buat kalian semua Ini adalah tim comparisonnya Iya Terlihat Untuk line up rating Uh jauh diunggulkan Untuk Geek Oke untuk Geek ya Karena mereka punya sisi besar yang lumayan Mereka punya Akai Mereka punya Tigreal Cuman disini untuk Kita melihat bagaimana Cak Dera nanti Positioning dia akan menentukan segalanya Hmm Untuk V-Shot dari V-Shot Itu bakal Harus mengandalkan Cak Dera Cak Dera jangan sampai bisa tertangkap ya Karena Ini ada cukup banyak yang bisa langsung ke belakang Terutama Matilda dan siapapun yang menabrak dengan Cycling Eagle Oke kalau begitu sekarang Land of Down Match yang pertama di game Yang pertama Hmm ini dia Salah satu representasi juga dari Indonesia Geek Fam yang masih bertahan Di upper bracket Tapi kalau berbicara tentang early game Om Ini ya Dari sisi AP Brand Punya potensi yang sangat-sangat besar Untuk bisa memanfaatkan powernya tersebut Iya Mereka punya Matilda juga Yang bisa bermain harassment ya Di awal Dan menarik memang Dimana Marty ini membawakan Concussive Blast Iya Oke Dan juga sama sih dengan Baloisky Jadi mereka mengincar untuk adanya tambahan Magic Damage Dan gangguan sudah mulai jalan sepertinya Iya Baloi dan juga Aboi mulai mendekat Mungkin akan ketrigger lagi Ke arah Satu recognition yang tadi juga sudah digunakan Oleh Satu pemain Satu janggul utama ini Dimiliki oleh pembeli tapi Aboi dan juga Baloisky Dua-duanya sudah menggunakan flicker Dan sekarang Tertembaklah sudah pundaknya Wow Early yang sebenarnya tadi Udah sempat dipegang sama Baloisky Untuk nge-trigger retributionnya Justru dibalikan Keadaan dengan adanya trigger Dua flicker Waduh Ditembak lagi Dan Marky sekarang akankah bisa Selama DR tersebut Tidak Karena Marky nya Tiga player di awal Berhasil diremukan Kurang dari Dua menit Waduh Dua player udah kena tuh Tapi jangan lupa juga Flap TZ Dia tadi ngebantu Ketengah Tinggalin lane nya Karena memang sudah bersih Dibandingkan dengan Xbox yang masih tetap Stay di atas Hmm Itu sampai turun gunung Jauh banget Jalan ke bawah Dan ini dia untuk In-game equipment kita Dimana Brody ya Memilih untuk jalurnya Warrior Boots Langsung Hmm Lebih Memilih untuk Bisa strong lagi Di laning nya kan Karena kita tahu Bagaimana poke dari Bruno ini Cukup Mengeri kan Tapi ya Sebenarnya tadi Pinter juga sih Dari Epi Brand mereka Tahan dulu Eksekusi terhadap Purple Bulb nya Langsung haras ke Hero lawan Iya Gak yang buru-buru loh Betul Dan akhirnya malah jadi gak rugi Buka Red 3 di awal Gagal untuk bisa invasi Justru Jual flicker Dan bahkan Peo nya didapetin Ini Peo nya pun Berani bahan untuk bisa mendekat Sementara Marky nya pergi lagi Ke arah yang berbeda Tapi Baloi nya berhasil mendorong Dengan satu secret rammer yang dia milikin Dibalikin lagi Turtle Explosion nya Udah dikeluarkan pula Turtle nya belum Menjadi milik siapapun Flap ke Z Masih mencari celah Agar bisa masuk untuk bisa Menghantarkan seluruh damage yang dia milikin Tapi Ogwen nya masih berputar-putar Ditembak kembali Akankah Ada satu Impulsion Dan juga dengan satu Heavy Spin Yang malah langsung tersebar Sudah Tapi itu berhadap Hal tersebut Satu Retribution nya Berhasil langsung dikeluarkan Ditembak Untungnya masih berhasil selama Tapi looknya dikejar abis-abisan Flap ke Z Dan flicker berhasil dikeluarkan Yup Dan sebuah Implosion hanya untuk bisa mendelay aja ya Agar gak bisa bergerak Dan Heavy Spin juga terpaksa di trigger Untuk bisa men-secure ke arah Turtle nya Ya itu brand juga Ini mereka tergurung tim yang berani ya Berhadapan dengan Implosion Mereka hanya menyimpan Purify Ini itu di Matilda loh Di Ogwen Sisanya flicker Dan ini sebenarnya berbahaya Untuk AP brand Karena kadang Kondisi Baloisky kembali Dia akan bisa menggunakan flicker Implosion nya Kepemanya hanya punya flicker Bahkan Adanya conceal flanking dari belakang Itu yang kita tahu Tipikal-tipikal Baloisky Bahkan dengan Tigreal nya Kemarin juga kita lihat Betul Itu ngeri Nah tapi yang Dari Gig Fam nya ya Mereka harus bisa ada follow up juga nih Antara Tigreal dengan siapapun Jangan sampai ya Kondisi mereka sudah ada Implosion Tapi ternyata mereka belum punya Diamonds yang cukup Untuk bisa menumbangkan AP brand Oke Masih Harus menunggu lagi ya Sampai ada beberapa item juga Yang bisa diambil sama Aboy dan Chadera Tapi untuk Pergerakan dari AP brand Mereka udah mulai Cukup Lebih berhenti Pusen dah bagus banget Tadi Secret Diamond Dan juga flicker dikeluarkan Ibolce dikeluarkan juga Satu orang berhasil langsung diamankan PO nya Satu sosok yang baling belakang Di dalam dekatan pemain dari AP Tapi masih berhasil mereka tangkap juga Cuman sekarang Baloisky tertinggal sendirian dikeroyak Habis-habisan dipanggil lagi Untuk pergerakan di Super Marco O'Gwen nya Mencari celah Ada Marky Dan juga Chadera yang bekerja sama di bagian Bawah untuk bisa mempertahankan Oh tertaret bawah Oke KLTZ Bakal ditabrak Ini mau diagas lagi ya Bener-bener Dan dikecup manja saja tadi Dan sekarang tone of fun memory Satu ini terakhir Marky nya masih bisa bertahan Hmm Pertukaran sebenernya udah terjadi Antara kedua belah mid laner Ya sama-sama hilang Namun Baloisky Yang memang Tadi punya Secret Hammer Untuk offensive Dia gak punya escape tools lagi Waduh Cak Dera Udah ada 3 stack game tools nya Untung saja tidak ada tone of fun memory Tapi sekarang O'Gwen yang mencoba itu bisa mendekat Wow Masuk pula damage nya berasa Ya dan makanya itu flicker loh Flicker yang sudah dipakai oleh ya Bucadera berarti gak bakal ada bantuan lagi Untuk bisa escape kalau Ada objektif seperti turtle Yep Turtle sepertinya pun akan menjadi milik dari api brand Dan bener Hmm Tanpa gangguan yang cukup berarti juga ya Karena Udah banyak research yang keluar Dizoning habis dengan Astral Echo nya dari Vue Dan Kelihatan untuk look nya juga ini ditahan banget nih Dilan biar gak kemana-mana Cumber Sama FlapTZ Lebih sering atau lebih cepat dari FlapTZ nya yang nge-clear Untuk main Untuk ke top lagi Untuk team fight Kita lebih melihat pergerakan dari FlapTZ Ya tapi setelah momen yang pertama tadi Mereka mendapatkan 2 poin FlapT brand langsung menurunkan temponya ya Tapi ini adalah hero counter Wow Match up counter Dari 10 kali ketemu nih ya Ya Sembilan dipegang sama Bruno loh Kalau lawannya Baxia Ya secara win rate M5 ya Secara win rate M5 ya Dan ini harusnya bisa dibuktikan lagi Dan dipertinggi lagi dari segi win rate nya sama Cadera Oke Tapi Dari AP brand kemarin Kayaknya mereka gini juga deh Siapa lawan siapa Ternyata yang menang yang bawahnya tuh Baloisky nya ditabrakin bener loh disitu loh Tapi di belakangnya Peo bisa saja memberikan 1 damage lewat Astral Spin yang dimiliki Tapi kita pergi lagi ke tempat yang berbeda Markia 1 hit terakhir Dan ditabraklah sudah Cadera Akankah dia bisa selamat Dia pergi lagi sliding tackle ke arah yang berbeda Dan Cadera Finish Yah Ini adalah informasi NF ya Dari Cadera nya Sehingga ya itu Kesempatan dari AP brand Untuk bisa langsung engage Dan tanpa skeptical tambahan Cadera pun harus hilang Untuk pertama kalinya Oke dan yang lebih serem ini Goal dari Brody lumayan tinggi ya sekarang Wah ini bener-bener ya Ke LTC emang menjadi satu sosok Yang udah gue nabrak nusikat gitu loh Peo melihat dari kejauhan Akan ke Aboy menjadi korbannya Ditembak ke hampir saja Hampir Tapi Purple Buff nya ini bakal jadi target gak sih? Yap Langsung didorong lagi Sacred Hammer Tidak ada bala bantuan Tapi Ogwen yang mendadak langsung Adil akan kak Dia berhasil itu bisa memanggil lagi Karena satu rekannya Namun sekarang Ogwen nya Akan landing ke tempat yang lain kak Tapi Ogwen nya malah terjebak Di dalam area tersebut Dan sendirian kiting win nya Berhasil membuat dirinya pun selamat Oke Ogwen nya gagal ditumbangkan Tapi ya Purple Buff nya Berhasil untuk dicuri oleh Kyle DZ Benar gak ada Purple Buff sama sekali Dan Marky akan lebih terdesak lagi sekarang Dan tanpa Purple Buff juga Ya memang dia bisa sih Ada satu momen ya Heavy Spin tetap bakal bisa dipakai Cuman yang cooldown nya lumayan panjang Iya dan ini juga memperhambat lagi Dari segi Grow XP nya buat Marky Ini kita lihat aja Tapi Flap TZ mencoba untuk bisa mendapatkan Satu poin K lewat Aboy yang diusir Sedikit mundur ke bagian belakang Dan juga sekarang Marky heavy spin nya Tapi Tartal Brasi diamankan Oleh cadera Dan satu heavy spin tadi masih membuat Beberapa play Brasi langsung dipukul mundur Pertempuran yang kembali terjadi Baloisky ditembak lagi dengan Astarspear Tapi Paloi berhasil selamat Tidak ada yang tumbang Lewat partempuran tersabut Hmm ini kekuatan dari kontes objektifnya ya Dengan adanya Akai heavy spin Ini bisa ngebuyarin Adanya usaha dari AB Brand tadi Mau coba untuk take over terhadap Tartal Total ketiga tadi ya Brat Yang bisa diambil oleh Gitar juga Jadi selamat cadernya memang ini bebas Untuk bisa mendapatkan Space T ya Memberikan Volley Shoot nya Ini masih ada damage susulan yang bisa diberikan oleh Gitar Yup Ini mau ditabrakin gak? Enggak Dia mundur lagi Tapi tiga player udah kena Dan impact nya dari satu Astral Spear Sakit banget Hingga membuat Tahun dapat memory pun berhasil menembus Tadi ke dalam pertahanan terakhir dari Baloisky Wah ini Super Marko nya juga nyambut banget Dia buang flicker untuk bisa offensive Tapi Kyle Dizzy Terjebak sendirian nampaknya Namun di sisi lain Ada satu buah inner turret Yang akan hancur di tangan dari Flap Harusnya tanpa bisa diusir Oh masih bisa bertahan Iya masih bisa memang Tapi Purple juga tadi masih bisa diambil oleh Marky ya Yup Jadi memang masih bisa saling defense Tapi sejauh ini kita melihat Bagaimana pressure AB Brand Ini sudah sangat-sangat masuk sekali Iya Setiap kali ada Purple Ini langsung ditemenin Ada AB Brand langsung masuk ke dalam jungle Minimal gak akan baik-baik aja lah ya Atau Purple Minimal ada gangguan Iya Ini udah tipikal main AB Brand banget ya Pelan-pelan dapat point kill Dapat objektif Pelan lagi Enggak terlalu yang emang mereka agresif Untuk bisa memulai pertempuran tersebut Tapi tidak Pelan Dapat satu point kill Bundur Bundur Dapat objektif Oh baloi Udah kayak gitu aja Tapi sekarang balai nya Secret Hammer lagi ke tempat yang berbeda Yup Harus bisa nahan juga sih Dari penggunaan flickernya ya Iya Flicker offensive terus gak berhasil Untuk bisa dapetin moment Itu bakal bahaya banget Bahkan bisa ditumbangkan Atas damage output yang disumbangkan oleh AB Brand Dengan keunggulan yang mereka dapatkan Tapi Sesaat lagi pun Lord akan segera muncul Dimana Marky masih sibuk untuk bisa Mendambahkan keberadaan di segi levelnya Cadera juga masih coba untuk Mendorong ke arah lane bawah Yang bener-bener udah dikontrol sama AB Brand Nah ini sangat-sangat sulit sekali ya Apalagi tanpa ada retribution yang memang sudah terlihat oleh AB Brand Mereka hanya akan menjauhkan terlebih dahulu Pemain Geek Pump Dan sekali lagi berhadapan dengan Astral Sphere Tanpa healer Ya jelas bakal berat Tapi udah mulai ditarik ke area sisi dari AB Brand Dan Marky nya lagi di zoning abis sih Tadi Vision nya juga udah kebuka oleh Level yang ngebuka dari Astral Sphere nya Ya Sementara sekarang Dari O'Gwen nya pergi ke area yang bener-bener Luke Luke punya satu Last Insanity Dan itu mungkin akan bisa digunakan nanti Untuk mendobrak barisan belakang yang dimiliki oleh AB Brand Ya tapi keliatan dari Viraga Armour nya juga Wah tapi Purple Buffet ternyata diambil sama AB Boy Oke Tidak apa Tidak apa Karena nahan retri juga ya buat kontes ya Ya Kalau keliatan tadi retri itu udah pasti cepetin langsung Waduh itu Viraga Armour nya langsung hilang Dan Luke mau gak mau sekarang Harus memberikan damage terus-terusan Untuk bisa nge-trigger lagi Ke arah satu Viraga Armour yang dimiliki Tapi Flap Tezi berhasil dipanggil lagi ke belakang Flap Tezi membersihkan satu wave minion dulu Di dalam satu landing yang dimiliki Lord nya Ditarik lagi ke arah yang berbeda AB Boy nya mencoba untuk maju Mengejar ke arah Peo Tapi sekarang Saya kayak ngigil langsung dikeluarkan Diikutin Ada AB Boy mundur kembali Tapi Lord Masih berada di dalam area dari Api Brand Baloisky Setengah dari full HP yang dimiliki Luke nya Membakar terus-terusan akankah Berhasil mereka mendapatkan ke arah satu luar ini Karena Lassi Sanity langsung dikeluarkan begitu saja Baloisky nya Udah menghilang di area tersebut Tapi Lord nya Berhasil diambat ke lebar Waktunya untuk mereka pulang Markenya pergi ke arah yang berbeda Markenya masih berhasil selamat sejauh ini Tapi Ada dua player yang dimiliki No leg kick Pame udah langsung meregang nyawa Tapi Luke nya Dengan Viraga Armour di dalam tubuhnya Ditembak lagi dengan satu Astral Spear yang dimiliki Dan Nils selesai Last sudah Tiga player yang dimiliki no leg kick Ya dapat Lord tapi kehilangan tiga pemain Dan ternyata Damage yang tidak terduga Muncul dari Ogwen dengan Sobloom nya Ya Dan pancingan yang sebenarnya kita lihat Memang dari Epi Brain mereka kalah ya Tadi untuk perebutan di Lord nya Tadi pancingan mereka berhasil Karena pemain-pemainan gig juga Mereka udah low HP dan mau gak mau Digejar Mundo dan ada yang tumbang Dan ini Menjadi Lord gratis untuk Geek Pump Tapi tidak Karena untuk Untuk dari Epi Brain mereka Mereka sangat cepat Membersihkan Lord tersebut Jadi Lord yang sia-sia Hanya ada satu outertarit aja ya Yang kesentuh sama Lord Yang tadi udah disummon oleh Geek Fam di arah button lane Tapi ya keputusannya Tapi lihat Ogwen lagi Yap Ditabrak lagi tuh Cycling Eagle Chadera Berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah satu outertarit di bagian atas Tapi Kyle Tezzy mencoba untuk bisa menabrakkan dirinya Ke arah dari Chadera Chadera Satu air terakhirnya masih berhasil untuk mundur Tapi dengan heavy spin Berhasil memberikan sebuah backup-an juga terhadap Chadera Masih berhasil selamat tapi tidak untuk Baloisky Yang harus meregang nyawa pula di tempat yang lain Ya Baloisky udah lima kali ke pick-off Itu dia harus melakukan tadi ya Karena Chadera udah ditempel banget tadi Iya dipisahin Dan bahkan heavy spin ini harus dibuang Demi melindungi Chadera Karena sebagai source damage juga ya Tapi untuk kali ini Epi Brain Mereka bakal tabrak lagi kah? Ditabrakin langsung kayak begitu dengan Kyle Tezzy Tapi sekarang Marky Mendapatkan begitu banyak Damagenya masuk ke dalam tubuhnya Ya ini sinerginya bagus banget Ada circling eagle Ditembak astral sphere Dan torn apart memory Itu membuat dari Marky pun harus menghilang Sehingga kali ini inner inner target sudah rontok semuanya Kebingungan itu item defense nya juga mau nge-defense yang mana dulu Magical masuk Physical masuk Sementara di bagian bawah Ogwen nya berhasil memancing Tadi ada beberapa hit masuk ke dalam tubuhnya Ditembak astral sphere Gak kena karena siapapun di bawah Ya dan Ogwen nya juga tadi build ke arah Flash of the Oasis Plus enchanted talisman Makanya Damagenya ternyata juga Ada tambahan dari magic nya begitu menyakitkan Oh ya itu dia Ternyata Flash of the Oasis Belum ada item berikutnya Tapi dengan 2 item tersebut ya Flash of the Oasis Dengan membawakan 5-4 juga Ini sangat sustain Untuk Epi Brain Mereka bisa main tarik ulur Dan purple buff Sudah mulai di-freeze Oleh Epi Brain Dari looknya juga dia Tadi udah punya War X Oke Tapi udah jadi War X nya Oke Dan entah kenapa dari Epi Brain Mereka selalu bisa menginisiasikan Dengan follow up yang selalu siap Super Marco lah Fiul lah Atas tabrakan-tabrakan yang terjadi oleh KLTZ Iya Dan mereka juga bisa menghindari nih Bagaimana Balois ini ingin menciptakan momentum Ya sementara sekarang Terlihat satu orang langsung ditabrak Terkumpul lah sudah Balois sempat mendorong Dengan satu secret hammer Tapi itu adalah percobaan terakhirnya Masih bisa dikeluarkan Tapi Cadera di bagian belakang Masih berusaha untuk bisa mengantarkan damage-nya Masih bisa flying tackle lagi Karena yang berbeda Satu ini terakhir Tapi KLTZ masih terlalu tebal Untuk Pisa Diberikan begitu banyak damage Yang masuk ke dalam tubuhnya Tapi itu malah nge-trigger lagi Karena Marky itu bisa nge-satu Hal yang dia lakukan barusan Malah membuat Antara Marky dan juga Lok Malah hilang dua-duanya Itu harusnya KLTZ Harusnya bisa pulang ya Tapi ternyata keputusan Yang untuk bisa tabrak balik Justru menghilangkan kembali Dua pemain dari Geek Fam Ya dan bahkan Dikejar semuanya Super Marky rela Membuang flicker dia Yap Sementara sekarang Cadera Masih berhasil selamat Mundur lagi Masuk untuk nge-regen lagi HP yang dia milikin Dan beberapa player milikin oleh Happy Brain Mereka berfokus Untuk mendapatkan Lord Oke KLTZ berusaha Untuk disama eksekusi Lord Secara solo Karena Dengan keunggulan yang dimiliki pula KLTZ gak perlu recall Dan Lord Berhasil untuk diamankan Oleh AP Brain Tanpa adanya gangguan 15 banding 1 Dengan 11.300 Gap yang terjadi Ada Guardian Helm juga tadi ya Buat KLTZ Tapi ini bener-bener Symphony of Skill Yang sangat-sangat jalan bagi AP Brain Mereka tahu kapabilitas mereka Untuk melakukan teamfight Dan tarik ulur Yang terjadi tadi Kita tahu bagian KLTZ udah Bisa dibilang ya Hampir tumbang juga kan Iya Tapi ternyata follow up di belakang dia Waduh Itu yang membawa AP Brain Untuk bisa menang Oke ada Blood Wings Dan itu pun akan membantu lagi Satu absorb damage yang berada di dalam tubuh Dari Matilda Ditembak Astral Spear Gak kena keras siapapun Sementara Lordnya udah bergerak masuk Untuk bisa menghajar lagi Ke arah satu defense yang dimiliki oleh Kick-Up Tapi mereka semua yang dipimpin oleh Keltus yang ada di bagian depan Markinya terkena efek dari Astral Spear Sakit banget damage yang dihasilkan Ya walaupun Lordnya masih bisa di defense Tapi Base Taret sekarang udah mulai hancur semua Iya Ini cukup berbahaya Karena wave-nya masih masuk terus-menerus Ini menjadi hal yang sangat ditunggu juga oleh pemain dari AP Brain Ada dua wave masuk Waktunya untuk mereka Kan gak bisa menghajar habis lagi Karena satu defense yang dimiliki oleh Kick Tapi ternyata mereka semuanya mundur Dan Kick masih berhasil untuk mempertahankan area-nya Ini juga teror-teror dari Vue Cukup mengerikan Balik lagi Om Gak ada healer untuk bisa membuat gerakan dari Vue ini Jadi gak ancaman buat mereka Bener Apapun yang terjadi Tembakan Astral Spear Ketika mengenai satu pemain Ini mereka sudah mulai harus ambil keputusan Apakah dari Geek akan maju atau mundur saja Karena Tembakan tersebut bisa jadi Tiba-tiba AP Brain langsung maju juga untuk menabrak Ya dan Kalau tadi Ada juga tembakan masuk ke arah Cadera ya Tapi untungnya dia punya hat Untuk bisa meregen lagi Ya ampun damagenya itu nabrak ke Ya Nabrak ke Balai apa Nabrak ke Balai tadi ya Balai Roamer loh Terus Astral Meteor juga ini sakit banget ya DPS lagi kan Ya Damage per second ya Yang terjadi tadi Ya ini juga sebenarnya kelihatan dari segi atribut yang Udah lumayan ada gapnya ya Berset Blood Queen Skull Langsung 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 ini udah pede banget lah Keadaan unggul Udah full damage dia Ya dia bakal main full damage Ya item selanjutnya juga bakal bikin ke arah Holy Crystal atau Divine Clue Holy kayaknya Holy bisa Tapi setidaknya waktu-waktu seperti ini lah Yang bisa dimanfaatkan oleh Cadera bisa Memboost lagi ya Searah Dari item-item yang milikin Karena sekarang dia juga udah punya WON Mungkin akan bergerak lagi untuk membuat Satu hal yang berbeda entah Si Halbert kah yang akan dia bikin gitu loh Iya kemarin Flap TZ nya full damage Sekarang Matilda nya full damage Iya Sakit banget loh dan ini dia waktunya Coba lihat O'Gain dengan satu Blood Wing ada di dalam tubuhnya Absurd darah putih yang memiliki gede banget Tapi satu orang tadi Balewski Berhasil menyeder karena beberapa pelayan hanya saja Terlalu beresiko untuk dia bisa melanjutkan lagi apa yang udah dia mulai Luknya tertembak dengan satu Astral Spear dan untungnya masih bisa pulang Yap dan tadi Super Marco dia mengejar untuk bisa memberikan damage Melalui Minion Dia kecup tuh Minion Dia maju Tapi Happy Brand mereka juga gak memaksa untuk mendobrak Tanpa adanya bala bantuan dari Lord Karena set up nya sekarang sudah dilakukan Zoning out sudah dilakukan pula dan Marky berusaha untuk masuk Dan banyak informasi ini kalau Heavy Spin tadi sudah dipakai Implosion sudah dipakai Jadi gak ada akses untuk bisa menabrak Happy Brand Oke ditembaklah sudah Luknya pun Dengan jarak sejauh itu Kehilangan cukup banyak HP Tapi Lord akan tetap menjadi milik jari Happy Brand Ini foggy nya banyak banget ya Dari Soul Bloom Dari Astral Spear nya Ini saling bersinergi gitu loh Untuk bisa yaudah ini magic damage ditelan nih Ambil ya bulet-bulet ya Bulet-bulet Bulet-bulet semuanya ditelan Dan ya memang sudah ada Holy Crystal lah Buat di aboy Tapi masih butuh waktu Karena mereka udah habis semuanya untuk best turret nya Belum di evolve Lord Masih punya potensi untuk memang melakukan defense Tapi itu dia cicilan dari Astral Sphere yang belum masuk Ini gak bakal bisa ditahan selamanya Gini ya caderah Bahkan sekarang ada Cycling Eagle langsung dikeluarkan pula Dan di damage yang diberikan udah sakit Tapi dengan satu regen SP yang sangat-sangat besar yang bisa dihasilkan pula oleh Ogwen Dan juga sekarang FlapTZ nya mulai maju ke bagian depan Bahkan ada Cycling Eagle tadi yang menabrak luga ke arah FlapTZ FlapTZ kaya ganda immortal tapi pertempurannya kembali terjadi kepada berbeda Shaddan pun tercipta Super Marco berhasil lagi dihancurkan Lord nya berhasil ditahan Sementara Keltas Z nya akankah berhasil terjebak di air tersebut Tapi ternyata tidak Keltas Z nya masih berhasil kabur Aboi nya sendirian harus mendapatkan bahwa kapan Tapi FlapTZ nya berhasil dihancurkan lagi Web Minion masih di bagian depan Akankah mereka bisa mempertahankan lagi Karena dengan begitu besarnya Web Minion yang udah masuk Mereka mati-matian tuh bisa menghilangkan keseluruhan Web Minion akan menabrak karena satu defensive yang mereka punya Ya harusnya ini masih bisa defense ya namun Aboi yang ternyata mencoba untuk mengejar justru tertabrak balik dengan circling eagle Dan AP Brand mereka harus mundur Tapi kalau Geek Fam bisa memanfaatkan hal-hal tersebut kembali terjadi Ini udah mulai ada gap yang dipersempit loh Ya pelan-pelan ya masih ya Ya yang memang disayangkan dari AP Brand itu bukan Lord yang evolve tadi Jadi masih bisa di defense oleh mereka Next nya evolve Lord ini sangat menentukan Karena evolve Lord akan memberikan buff juga untuk siapapun yang ada di dekat dari Lotus Goat Wah ini high ground nya juga cukup kuat sih sebenernya ya dari Luke Cuman kalau ngeliat dari Aboi damage nya udah cukup harusnya dia udah punya Holy Crystal Cuman kalau dia mau ngasih damage mau gak mau dia harus maju dengan range yang gak begitu jauh Jadi dipegangin terus-terusan Oke sementara sekarang Luke pun akan menghilangkan satu wave di bagian tengah Dari Geek pun tadi berhasil untuk menghilangkan beberapa outer target yang dimiliki oleh AP Brand Menjadi permainan yang sangat-sangat panjang karena kita sudah masuk ke menit 20 Ya ini Geek Fam juga masih bisa nahan ya sebenernya ya Mereka masih bisa memperpanjang durasi game perdana ini untuk mereka Tapi kalau melihat Lord bentar lagi muncul ini Vision lagi-lagi udah dipegang banget sama view Tapi melihat dari AP Brandnya bagaimana dari Okwain nya ini kan mainnya full damage item Jadikan dia gak reliable Baloi nya nih Baloi terjebak sendirian tapi Luke nya hadir untuk bisa memberikan sebuah backupan Tonapan Memory dikeluarkan Baloisky masih berhasil bertahan Baloisky tidak punya Immortal mencoba untuk menggocek dari satu astral field Cadera tadi Mengeluarkan juga Karawaldian yang milik ini gak memberikan sedikit damage yang memantul ke arah beberapa player Info Baloisky gak punya flicker Luke nya juga tadi udah harus memaksakan dirinya mengeluarkan Last Insanity Udah banyak resource yang dipancing sebelum setup yang akan dilakukan oleh AP Brand Ya dan ini berarti pertanda untuk AP Brand juga ya Mereka bisa meneruskan ini untuk mendapatkan Lord apalagi ini astral echo nya kena terus Kena 4, kena 5 Vision nya kebuka gak bisa maju sama sekali Geek Fam Ya tapi Marky mau coba masuk kayaknya Wah pede sih ini mereka Kita lihat saja Ada satu Toilet Armor yang udah diamankan oleh Luke pula Tapi tadi dimajuin sedikit oleh Flap The Z of Gwyn Sekarang menjadi orang terdepan bergantian juga dengan Kyle The Z Lord nya ditarik ke atas Super Marco diberikan misi itu bisa memberikan damage terhadap Lord tersebut Tapi di bagian tengah coba lihat Flap The Z menghilangkan satu F-Minion Akan menghantarkan satu F-Minion pula Cadera Sudah tersenggol pula Mereka bertiga di bagian belakang mencoba untuk maju dan juga membabar habis Siapapun yang ada di bagian area tersebut Tapi belum sempat untuk bisa mengeluarkan karena Evolve Z udah menghilang duluan Blood Wing nya pun udah langsung diamankan Dan ini mungkin waktunya untuk mereka bisa membalaskan keadaan Tapi sekarang kayak F-Spin Bahkan sekarang Dengan last di Sanity yang di kombo bersama Tapi di bagian tengah satu F-Minion yang akan menabrak jauh lebih banyak lagi Luke akan keadaan sempat untuk bisa pulang Karena sekarang Aboy pun sudah berhasil langsung dihilangkan begitu saja Sempat untuk pulang Marky dan juga Luke harus berjuang Agar bisa menghilangkan dan sekarang Flap The Z berhasil dihilangkan Setidaknya hanya karena ada tiga player yang bisa menabrak Masuk lagi ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Geek Oke Dan harusnya ini bakal ditabrak lagi Tapi dengan dua pemain yang tersisa dari Geek Fam Mereka masih bisa bertahan kah? Dari EP brand mereka gak lanjutin Lord nya Mereka mencoba untuk memaksa Dan sekarang ada delay waktu lagi untuk Geek Fam bisa bertahan Ya harusnya masih bisa ya Karena Super Marco pun udah terkena Tapi sekarang Wave Minion nya udah mulai masuk lagi Coba lihat Luke nya berjuang di barisan terdepan Tapi Wave Minion nya begitu banyak masuk ke dalam area perbatasan yang dimiliki oleh Geek Dan pada akhirnya EP brand berhasil untuk mendapatkan game yang pertama Oh no Geek Fam harus kehilangan satu koin di game yang pertama Simfonial skill dari EP brand yang berjalan sesuai dengan rencana Ini sangat-sangat bisa membuat dari Geek Fam Belum menemukan jawaban karena ternyata pula Pokingan damage dari O'Gwen yang menjadi sebuah gangguan dari awal Ya O'Gwen dengan Matilda yang tak dinyana ternyata Dia buildnya ke Magic Attack Item Flash of the Oasis tadi ada Terus juga dia punya Blood Wings, Holy Crystal Itu lengkap semuanya Wah Dan sekali Circling Eagle, itu dia masih dalam banget loh Solo belum pas Circling Eagle Masuk semua kan? Masuk semua ya Wow Yang tebal-tebal itu Half-Ex hilang Oke tenang, ini Best of Five Ini Best of Five ya teman-teman ya Ini baru game yang pertama Kalah di game pertama Itu tuh mungkin nanti masih bisa dibalaskan di game yang kedua Bener Mungkin bisa dibalaskan lagi di game yang ketiga Betul Atau bisa ngebalikin lagi sampai ke game yang keempat Sabar, udah ya Sabar, sabar Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana Keep support aja ya Gue udah tadi ngeliat dari kolom komen tuh Ya Allah, ini amat Ya di sini Indo ya Sedih gue ngeliatnya Ya tapi emang Dari awal udah keliatan banget sih Keunggulan yang bisa dipegang sama EP brand Sehingga banyak banget usaha dari Baloisky Untuk bisa menciptakan momen Itu digagalkan karena dia udah menerima damage terlalu besar Iya Dan itu sangat-sangat solid juga untuk bisa mencari momennya Karena ada Astral Echo yang dilepaskan sama Fuse secara terus-menerus Oke dan MVP nya akan jatuh ke tangan dari Waduh Ini O'Gwen O'Gwen Wah 5-0-14-100% kill participation Dari awal ngasih gangguan dan liat itemnya jahat Wah jahat semuanya Item jahat semua Seolah belumnya berasa banget gitu Apa-apa lagi nabrak ya Ya semuanya sih Dan emblem support yang dipakai oleh dia Inspire, movement speed juga ada Agility Sorry Wilder's blazing Quantum charge Untuk mempercepat juga ya Dan purify Purify nya juga yang tiap kali mau ditakem dengan Balois Jadi dia bisa keluar dari implosion Dan narik satu temennya Iya Buat selamat juga Oke Tapi memang ternyata unpredictable ya Iya Dimana ada terselip lagi item-item damage Item-item damage diselipin Kalau tadi kayaknya bukan diselipin ya Item defense nya yang nyelipin Oh iya bener Bener juga Tapi kita bisa bilang bagaimana kontribusi dari PU juga di belakang Ini sangat sulit untuk bisa dicegah bagaimana damage dari astral sphere Yang selalu bisa diberikan Dengan adanya 2 damage seperti Romer bersama dengan mid lane Ya ini jelas membuat lawan yang tidak memiliki efek healer Ini akan kesulitan Sangat-sangat sulit sekali Belum lagi kalaupun mereka mau pake healer Itu udah ada baksia yang siap Motong heal nya dari early game Tapi ini Super Marco jadi super agresif ya Kayak dia dari tadi flicker ngebantuin juga Iya Dia malah kadang cuma flicker tahun 4 Iya itu tadi yang terjadi di atas Sudah cabut Sudah langsung cabut ya Tapi team fight besarnya juga ini sebenernya masih bisa dipegang Walaupun kita melihat bagaimana kontrol dari Lord nya Epi Brain Ini masih bisa keambil Cuman ya selalu ada pertukaran yang gak adil juga Karena dengan dapatkannya Lord beberapa pemain dari Geek juga tumbang Jadi ini momen KLTZ udah hampir tumbang Tapi ternyata dibalikin Itu kalkulasinya bagus banget sih Iya Kayak dia pede banget di belakang juga sudah ada yang melakukan follow up Dan overextend juga masih dilakukan oleh Epi Brain Terlalu dalam masuk ingin end terhadap gamenya Ternyata membuatkan hasil yang cukup negatif tadi Dan Mbak Loiski ini harus tumbang di awal-awal Langkah yang dimana membuat pemain dari Geek mereka gak punya lagi set up Dan mau gak mau semuanya harus mundur dan semasa mau mundur ke belakang Mau kembali lagi ke base mereka sudah dicegah Dicegah gak boleh kemana-mana Tapi ya ini juga momen akhir ya Bagaimana ternyata keputusan dari Epi Brain gak eksekusi lanjutin Lord nya Itu punya kalkulasi yang matang juga Dan akhirnya base dari Geek Fam Di game yang pertama harus dihancurkan di menit yang ke-22 Dairod yang diambil tadi juga ya Ini sekaligus untuk melakukan Dinepik agar Geek tidak menggunakan Dairod Itu dia Dan Baxianya ini akan bebas banget Dan hanya akan adu retribution dengan heavy spin Meskipun heavy spin bisa dilakukan Lord bisa diambil oleh Geek Tapi tidak untuk Baxianya yang masih survive juga Tanky banget Dan bahkan bisa mengejar sampai ada disamping cadera Hmm Belum lagi ya Okwen nya sih ini matilanya Jadi sesuatu ya ternyata Iya Dengan Damage Item Dengan Flash of Bioasis Yang dibawakan Encharted juga Ini bisa memainin Untuk Cooldown nya Sedangkan Flap DZ Wah itemnya liat Masih tetap dengan item jahat juga ya buat Flap DZ ya Morax Rosgold Melvick Itu semua ada di Flap DZ Dimana kemarin juga dia memainkan EXQ dengan full damage Yup Ini bener-bener sting like a bee ya Dia menyengat semuanya dengan build-build damage nya juga Yang bahkan yang tidak diduga-duga adalah Ogwen nya Ini kita jarang banget Kelihat Mathilda Roam itu bikin ke arah full damage kan Full damage ya Hanya ada terselip satu Athena aja itu Iya makanya kalau kita hitung sepatunya juga ada tough goods lah ya Iya oke Ada disana tapi Ada favor nya juga yang membuat Mathilda menjadi kuat sebagai roamer Dikasih shield bisa memberikan heal Dan Rizky ternyata ada dicadera ternyata untuk Rizky nya Tapi Pew memang ini dibelakang menyumbangkan Astral Sphere Astral Meteor untuk memberisikan lane nya Membuat dia menjadi memberi damage yang sangat besar Di angka 184 ribu terbesar Wah karena itu dia cicilan-cicilan terus-terusan Lama-lama kan cicilan membengkak ya Bu Iya bingung bayarnya kan Kadang ada juga cicilan yang floating Iya Jadi ini yang fix nih kalau gitu Oke LTC ini Kalkulasi ya Ini KALTC luar biasa Ini gue kira dia mau belok ke atas Ini bisa nih buat perang yang lain nih Ambil objektif misal ya kan Ternyata ditaprak Balik lagi dia Balik dia Siapa yang menyangka dia kayak udah keselamat udah bersyukur gak sih? Iya Tapi ternyata